Belanja yuk di ufitstore.com 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 Assalamualaikum teman-teman Namaku Ubay Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay Ubay diajarin Umi dan Abi tentang Allah Waktu kecil Umi dan Abi sering banget nanya Ubay Siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih Ubay Siapa yang menciptakan matahari? Karena Ubay sudah diajarin jawabannya Biasanya Ubay jawab Allah Mana bulannya Ubay? Coba tunjuk Masya Allah Yang menciptakan bulan siapa Ubay? Ubay jawab Allah Ubay siapa yang menciptakan bunga? Aha Ubay siapa yang menciptakan bunga? Ubay jawab Allah Kalau yang menciptakan Umi siapa? Kalau semut siapa yang menciptakan? Allah Ubay Ubay yang menciptakan Umi siapa? Ubay jawab Allah 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 Kalau Ubay siapa yang menciptakan Ubay? Ubay jawab Bilanku Umi Kalau Ubay bisa menciptakan pesawat Berarti Ubay sama kayak Allah dong Umi langsung jawab Beda banget Ubay sayang Allah maha kuasa Maha pencipta Kalau manusia sebenarnya lemah Manusia bisa bikin pesawat Bikin buku Bikin robot Tapi semua bahan-bahannya Allah yang menciptakan Besinya Allah yang menciptakan Pohonnya Allah yang menciptakan Manusia yang bikin robot juga Allah yang menciptakan Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah Semuanya rahmat dari Allah Alhamdulillah Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi Lama-lama Ubay jadi ngerti Kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan Ubay ingat Di surat Al-Fatihah Ada ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Artinya Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Jadi Allah adalah Rabb semesta alam ini Allah yang menciptakan Semuanya Allah sudah ciptain Umi Abi Ciptain Ubay dari ada di dunia ini Allah juga ciptain Berbagai makanan dan minuman untuk Ubay Eh Untuk kita semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ubay tambah cinta sama Allah Nah teman-teman Ini dulu ya cerita dari Ubay Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati